Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan slip gaji di Excel yang bisa dieksport ke file pdf, kemudian filenya dikirim secara otomatis melalui WhatsApp. Nah, video ini merupakan pengembangan dari tutorial sebelumnya yang membahas tentang cara pembuatan slip gaji yang bisa dikirim melalui WhatsApp. Tetapi pada kali ini teman-teman tinggal pergunakan saja filenya, hanya saja pada tahap awal kita harus menyesuaikan dulu pengaturan atau konfigurasinya. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah yang pertama, silakan teman-teman download dulu file slip gajinya. Untuk link downloadnya silakan teman-teman bisa lihat pada deskripsi video. Kemudian nanti setelah di-download, langsung di-extract. Untuk password extractnya juga sudah saya setakan pada deskripsi video. Nanti kalau sudah di-extract, isinya akan ada dua file, yaitu file Excel-nya, kemudian file untuk add-in terbilangnya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kemudian berikutnya adalah kita harus download yang namanya selenium basic, kemudian install. Caranya adalah pertama, pastikan teman-teman sudah terkoneksi dengan internet, kemudian langsung saja kita buka web browser, lalu kita ketikan selenium basic. Seperti ini, kemudian enter. Kemudian kita langsung klik saja yang ini ya, selenium basic, klik yang alamatnya lorenbrgithub.io. Kita klik yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah, nanti akan muncul menu download. Kita klik pada menu ini, release page. Kemudian kita lihat ada tiga file. Di sini kita download saja yang ini ya, karena kita menggunakan sistem operasinya Windows. Kita klik yang ini. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kemudian setelah di download, langkah berikutnya kita klik pada tanda panah di sini, lalu show in folder. Nah, ini file hasil downloadnya. Kemudian kita install dengan cara kita jalankan atau double klik filenya. Kemudian next. Kemudian kita klik I accept. Kemudian next lagi. Kemudian next. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan dengan klik install, kita harus copy dulu directory atau part tempat penyimpanan atau lokasi penyimpanan aplikasi selenium basicnya. Jadi kita block, kemudian klik kanan, kemudian copy. Oke, kemudian kita lanjutkan, klik install, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian pada tab ini, jika teman-teman ingin menginstall juga selenium basicnya pada Firefox, silakan dicentang. Tapi kalau tidak, kita hilangkan centangnya. Di sini saya hilangkan centangnya ya, kemudian klik finish. Oke, tahap kedua sudah selesai. Nah, kemudian tahap berikutnya, kita harus download Chrome driver yang sesuai dengan versi Chrome yang kita gunakan. Kemudian setelah kita download, kita paste ke folder selenium basic yang tadi kita copy ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk langkah ketiga ini, kita klik pada tanda plus di sini untuk membuat tab baru. Kemudian kita ketikan Chrome driver. Nah, Chrome driver seperti ini, kemudian enter. Nanti akan muncul link downloadnya. Kita pilih yang paling atas, chromedriver.chromium.org. Kita klik ini. Kemudian kita klik pada menu download. Nanti akan muncul beberapa versi. Nah, sebelum kita download, kita cek dulu versi Chrome yang kita gunakan. Caranya adalah klik tanda titik 3 di sudut kanan atas jendela Chrome-nya, kemudian help, kemudian about Google Chrome. Lalu tinggal kita tunggu, jika misalnya di teman-teman ini melakukan update dulu, silakan tunggu sampai proses update-nya selesai, sampai ini checklist. Kemudian statusnya Chrome is up to date. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa Chrome yang saya gunakan menggunakan versi 109 sekian-sekian. Sehingga pada tampilan Chrome driver yang tadi, kita harus download yang versi 109. Berarti yang ini ya. Jadi kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang win32. Karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Kalau teman-teman menggunakan Linux, silakan gunakan yang Linux. Di sini yang saya jelaskan pada sistem operasi Windows. Jadi saya pilih yang ini. Klik. Tunggu sampai proses download-nya selesai. Nah, kemudian setelah Chrome driver-nya di-download, langkah berikutnya tinggal kita klik tanda mana di sini, lalu show in folder. Nah, ini hasil download-nya. Kemudian kita ekstrak dulu. Klik kanan. Kemudian ekstrak to home driver dan seterusnya. Nah, nanti akan muncul folder baru, kemudian masuk. Nah, angka berikutnya adalah tinggal kita copy Chrome driver ini ke directory atau folder selenium basic yang tadi kita install. Caranya, kita buka dulu jendela Windows Explorer yang lain. Kita buka yang tadi ya. Yang ini. Ini kan file Chrome driver-nya. Kemudian kita klik di sini pada jendela file explorer yang lain. Kemudian klik pada address bar. Kemudian kita hapus, lalu tekan ctrl-v. Tadi kan kita sudah meng-copy directory selenium basic ketika kita menginstall selenium basic-nya ya. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita kembali ke file Chrome driver hasil download-nya yang tadi. Ini kan di hasil download-an yang Chrome driver versi berapa tadi? Yang versi 1.0.9 gitu ya. Jadi kita copy dari sini, klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita masuk ke directory selenium basic yang ini. Kemudian klik kanan di sini, kemudian paste. Kalau ada pertanyaan untuk replace file, tinggal kita klik replace file. Nah oke, selesai untuk tahap ketiga. Nah jadi untuk proses download Chrome driver sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap keempat. Untuk tahap keempat ini kita buka dulu aplikasi Excel. Kemudian aktifkan add-in terbilang. Oke, saya buka aplikasi Excel. Di sini saya gunakan Excel-nya versi 2019 ya. Silahkan teman-teman pergunakan versi Excel sesuai dengan yang ada di komputer teman-teman. Kemudian kita buka, kita buat file baru. Kemudian, nah kita install dulu add-in terbilang. Nah caranya, masuk ke menu file, kemudian kita cari menu option. Kalau tidak ada, klik di more, kemudian option. Lalu masuk ke add-ins. Lalu kita klik go. Nah di sini kita klik browse. Kemudian kita cari file add-in terbilang yang tadi kita download bersamaan dengan download slip gajinya. Kita cari di directory ini ya. Kita masuk ke drive A. Nah di sini kita klik terbilang, kemudian OK. Pastikan ini kita centang, kemudian OK. Kita coba sama dengan terbilang. Nah sudah muncul, coba kita double klik. Misalnya 234. 234. Oke, berarti sudah selesai kita menginstall add-in terbilangnya. Kemudian langkah berikutnya kita lanjutkan ke tahap kelima. Buka file Excel slip gaji WhatsApp custom, kemudian aktifkan selenium basicnya. Oke, kita tadi sudah download. Nah ini kita buka. Nah kemudian jika teman-teman melihat pesan ini, tinggal kita klik enable content. Ini karena di dalam file ini saya sudah sertakan script VBA. Jadi agar kita bisa menjalankan pengaturan tombol-tombol yang ada di sini gitu ya. Oke, kemudian setelah dibuka, langkah berikutnya adalah kita aktifkan selenium basic ya. Caranya untuk mengaktifkan selenium basicnya, pastikan teman-teman sudah muncul menu developer. Kalau belum muncul, masuk dulu ke menu file, kemudian cari lagi menu option. Kemudian customize ribbon. Kemudian cari di sini pada menu, nah di sini kan ada developer ya. Jadi pastikan si pilihan developer ini sudah dalam posisi dicentang. Jadi kalau belum dicentang artinya belum tampil. Kalau mau ditampilkan pastikan kita mencentangnya, kemudian oke. Sehingga nanti akan muncul tab developer di sini. Nah kemudian untuk mengaktifkan selenium basicnya, kita klik dulu pada visual basic di sini. Pada icon visual basic, kemudian masuk ke menu tools, kemudian referensis, kemudian nah pastikan teman-teman sudah mencentang pilihan selenium type library. Jika belum dicentang, silakan teman-teman scroll sampai ke bawah. Ini kan diurutnya berdasarkan alfabet ya. Nah cari sampai huruf S, kalau sudah ketemu huruf S, nanti pasti ada di sana selenium type library. Ini karena di atasnya sudah saya centang, jadi munculnya ke atas gitu ya. Selenium type library, kemudian oke. Kemudian kembali lagi ke icon ini, Microsoft Excel. Kita lihat dulu di panduannya. Nah kemudian langkah berikutnya, lengkapi semua data yang diperlukan. Pertama kita lengkapi pada sheet pengaturan. Sheet pengaturan itu yang ini. Nah di sini yang harus kita isi adalah isi judul kolom untuk pendapatan 1 sampai 5. Jika hanya ada 2 atau misalnya hanya 1 yang diisi, maka yang lain dikosongkan. Di sini kan ada pendapatan, kemudian ada potongan. Yang sudah saya simpan di sini adalah gaji pokok dan tunjangan. Ini nanti ngefeknya ke tabel gaji. Jadi ini kan gaji pokok, tunjangan itu diambil dari sini. Ini karena masih kosong, kita lihat ini masih kosong juga. Jadi silakan teman-teman isi di sini untuk pendapatan apa saja yang akan dimasukkan selain gaji pokok dan tunjangan. Atau misalnya teman-teman mau ganti ini dengan gaji apa, silakan tinggal diganti, disesuaikan. Nah misalnya di sini saya kasih contoh saja, ini untuk tunjangan jabatan misalnya. Kemudian yang bawahnya tunjangan beras. Kemudian tunjangan lain-lain. Kemudian misalnya lembur. Kemudian THR. Nah itu untuk pendapatan. Selanjutnya untuk potongan juga sama. Isi judul kolom untuk potongan 1 sampai 5 dan seterusnya. Berarti tinggal kita isi. Nah di sini yang sudah saya sertakan PPH21. Kemudian misalnya ada BPJS atau jam sosteg. Kemudian kooperasi. Jika ada yang lain silakan tinggal teman-teman ketikan di sini. Kalau misalnya memang hanya ada 1, ya berarti yang ini tinggal kita kosongkan. Oke, menunjukkan lagi. Kemudian isi lokasi penyimpanan folder slip gaji. Nah di sini kita lihat ada folder slip gaji. Jadi di sini silakan teman-teman isi folder slip gajinya mau kita simpan di folder apa. Contoh di sini saya akan menyimpan folder slip gajinya di sini. Berarti saya buat dulu file baru lah. Folder slip gaji. Untuk nama foldernya silakan terserah teman-teman saja. Enter. Kemudian di sini saya klik pada address bar. Kemudian kita copy. Tekan ctrl c atau bisa juga klik kanan di sini lalu copy. Kemudian masuk lagi ke file excelnya. Di sini tinggal kita paste ctrl v. Jadi nanti untuk folder slip gajinya kita simpan pada lokasi ini. Kita lanjutkan lagi. Kemudian isi nama perusahaan. Ini nantinya akan menjadi keterangan di pesan WhatsApp. Jadi yang ini saya isi dengan hrdptpcc. Jadi silakan teman-teman tinggal isi saja. Nanti ini akan masuk ke isi pesan yang akan diterima oleh karyawan ya. Setiap karyawan yang diberikan slip gaji. Kemudian isi delay login dan nilai event. Defaultnya untuk delay good login 25 ribu dan delay event 125 ribu. Jadi ini defaultnya segini. Nah maksud dari delay login di sini adalah kita memberikan jeda waktu dari 0 sampai 25 ribu. Jadi nanti si program ini akan menghitung dari 0 sampai 25 ribu. Nah sehingga kita harus memastikan bahwa halaman web WhatsApp itu muncul atau kita harus berhasil login sebelum delay menyentuh angka 25 ribu. Jadi pastikan kita harus berhasil login sebelum delaynya menyentuh angka ini. Kalau misalnya delaynya ternyata sudah menyentuh angka ini. Tetapi halaman WhatsAppnya belum muncul atau kita belum berhasil melakukan login ke web WhatsApp. Nah berarti kalau seperti itu kondisinya tinggal kita naikkan delay loginnya. Silahkan tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kemudian delay event juga sama. Kalau login tadi delay untuk proses login. Untuk delay event ini adalah delay ketika kita melakukan pengiriman WhatsApp ke setiap karyawan. Ini untuk delay event ini nilainya lebih besar. Karena kalau saya lihat ternyata perpindahan angkanya itu lebih cepat dibanding dengan delay login. Ini untuk hal ini saya tidak tahu kenapa. Intinya untuk delay event ini proses lencatan angkanya saya lihat lebih besar atau lebih cepat dibanding dengan delay login. Nah ini juga sama. Jadi nanti ketika teman-teman mendapati banyak yang tidak berhasil terkirim. Jadi pesannya tidak terkirim atau misalnya slip gajinya terlewat. Itu berarti delay eventnya terlalu kecil. Jadi silahkan tinggal dinaikkan saja. Kemudian untuk tampil delay ini saya sarankan diisi dengan satu. Agar nanti kita bisa melihat proses delay login dan delay eventnya muncul. Kemudian langkah berikutnya isi semua parameter-parameter WhatsApp yang diperlukan. Nah parameter WhatsApp itu adalah ini barcode WhatsApp alamatnya apa. Kemudian kotak pesan alamatnya apa dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini sudah saya tuliskan. Tapi kalau misalnya ternyata pada komputer teman-teman tidak sesuai. Berarti teman-teman harus mengetik ulang atau harus mencari sendiri alamat-alamat ini. Nah untuk mendapatkan kode-kode ini teman-teman bisa lakukan langkah berikut. Jadi ini saya copy dulu. Kemudian ini saya hapus. Nah sekarang kita coba untuk mendapatkan kode barcode WhatsApp ya. Caranya adalah kita buka web browser. Kemudian kita buka halamannya web.whatsapp.com Nah yang namanya barcode WhatsApp adalah ini. Nah untuk mendapatkan kode dari barcode WhatsApp ini caranya adalah tekan ctrl shift dengan c pada keyboard. Sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Coba kita arahkan kursor mouse-nya ke sini. Nah ketika kita arahkan. Nah di area sebelah kanan akan muncul kodenya. Itu adalah kode yang harus kita copy. Cara meng-copy-nya adalah kita klik dulu pada area barcode-nya. Sehingga nanti muncul tampilan yang terblok di sebelah kanan. Kemudian klik kanan di sini. Kemudian copy. Kemudian copy full export. Lalu kembali ke file Excel-nya. Lalu kita paste di sini. Klik di sini lalu ctrl V. Selanjutnya untuk kotak pesan. Nah untuk kotak pesan itu caranya adalah seperti ini. Pertama silakan teman-teman lakukan dulu login. Silakan di-scan pada barcode yang muncul. Menggunakan WhatsApp pada handphone teman-teman ya. Seperti biasa kalau teman-teman menggunakan WhatsApp di komputer. Kemudian setelah login setelah muncul chat-nya. Pilih saja salah satu chat yang ada di akun teman-teman. Boleh yang mana saja. Nah jadi yang namanya kotak pesan itu adalah ini ya. Yang ada tulisan ketik pesan. Cara mendapatkan kodenya sama seperti tadi kita arahkan. Nah jika ketika kita arahkan tidak muncul kodenya. Klik dulu icon ini. Jadi icon ini fungsinya adalah sebagai selektor ketika kita mau mengambil kode area yang ada pada area yang kita arahkan. Jadi kalau kita mengambil kode area ini pastikan kita memilih atau klik icon ini. Kemudian kalau kita klik sekali lagi. Dia akan tidak akan berfungsi seperti tadi. Tapi dia akan berfungsi sebagaimana kalau kita menggunakan WhatsApp seperti biasa. Jadi kembali ke klik ini lagi. Nah kita arahkan ke area ini. Boleh yang tengahnya. Boleh yang sebelah luarnya. Kalau saya biasanya yang kotak pesan ini saya klik yang tengahnya. Klik. Kemudian kita klik kanan di sini. Copy. Lalu copy full export. Kembali ke Excel. Lalu paste di sini. Ctrl V. Kemudian yang berikutnya tombol attachment. Tombol attachment itu adalah tombol yang ini ya. Caranya sama seperti tadi. Kita klik dulu ini. Kemudian kita arahkan. Nah ada yang luar. Ada yang dalam. Kita coba dulu yang dalam saja. Biar lebih yakin. Klik. Kemudian klik kanan di sini. Copy. Lalu copy full export. Kembali ke Excel. Lalu kita paste di sini. Ini kan sama. Lihat ya. Sama. Kemudian tombol dokumen. Nah tombol dokumen itu adalah. Coba kita klik ini. Ini akan munculkan icon-icon seperti ini. Nah tombol dokumen itu adalah tombol yang ini. Untuk mendapatkannya. Klik lagi icon ini. Kemudian arahkan. Kemudian kita klik. Nah ini kodenya. Tapi untuk tombol. Apa tuh. Untuk tombol dokumen. Kita ambilnya yang bawah ya. Kita pilih yang. Di sini clause-nya input. Jadi kita klik kanan yang ada di bawahnya. Klik kanan. Kemudian copy. Lalu copy full export. Masuk lagi ke Excel-nya. Paste di sini. Selanjutnya tombol send. Nah tombol send itu adalah tombol untuk. Mengirim attachmentnya. Kita coba kirim attachment. Misalnya saya ambil saja. Inilah. Misalnya saya ambil file ini. Kemudian. Nah tombol send itu adalah tombol yang ini ya. Tombol yang bulat ini. Itu namanya tombol send. Cara mendapatkannya sama seperti tadi. Klik lagi dulu. Apa? Klik lagi yang icon-nya ini. Arahkan ke sini. Kalau belum bisa. Arahkan lagi. Nah kita klik yang ini. Boleh yang luarnya. Boleh yang dalamnya. Kita pilih saja yang bagian dalamnya. Kemudian klik kanan. Copy. Copy full export lagi. Masuk ke Excel. Kita paste di sini. Kemudian tombol menu. Tombol menu itu adalah tombol yang ini ya. Tombol titik tiga yang ada di sini. Caranya sama seperti tadi. Kita klik pada icon ini. Lalu arahkan ke tombol menu. Ada yang luar. Ada yang dalam. Klik saja yang dalam. Kemudian klik kanan. Copy. Copy full export. Kalau tidak jalan dengan yang dalam. Berarti kita gunakan yang luar. Di sini saya coba yang dalam dulu. Lalu kita paste di sini. Kemudian menu log out. Berarti menu ketika kita klik ini. Kemudian nah ini namanya menu log out. Untuk mendapatkan kodenya. Kita klik dulu icon ini. Lalu arahkan. Ada yang luar. Ada yang dalam. Kalau kita lihat. Nah ini luar dan dalam ternyata sama. Berarti kita klik saja di sini. Ini nama menunya. Klik kanan. Copy. Copy full export. Lalu kita paste di Excel-nya. Kita paste di sini. Kemudian yang terakhir adalah tombol log out. Tombol log out itu adalah. Nah ketika kita klik menu ini. Kemudian keluar. Nah ini namanya tombol log out. Nah jadi untuk mendapatkan kodenya. Kita klik dulu ini. Arahkan. Kita klik saja yang luar. Ini yang ada roll button-nya. Klik. Klik kanan. Copy. Copy full export. Masuk lagi ke Excel. Kemudian kita paste di sini. Oke selesai untuk pengaturan. Apa namanya. Kode-kode untuk area. WhatsApp ya. Parameter-parameter WhatsApp. Sudah selesai. Selanjutnya masuk ke tabel gaji. Sit tabel gaji. Nah ini. Yang harus diisi adalah pertama. Isi nama bulan periode diberikannya gaji. Yang ini misalnya bulannya. Februari. 2023. Kemudian. Isi nama bendahara. Misalnya M. Fatih. Kemudian. Isi data tabel gaji dengan lengkap. Untuk nomor urut. Jangan diketik manual. Nah ini untuk nomor urutnya. Ini jangan diketik manual. Jadi cukup kita ketikan saja. Datanya di sini. Misalnya nama pertama adalah. Abdul Hakim. Kemudian. Nah nanti ketika kita ketikan nama. Nanti akan muncul otomatis namanya. Ke bawahnya juga sama. Zara misalnya. Nanti akan muncul nomornya. Kemudian. Pfizer. Kemudian kolom berikutnya. Untuk NIC. Ini adalah nomor induk karyawan. Silahkan tinggal diketikan. Jabatannya apa. NPP-nya berapa. Dan seterusnya. Nah untuk jumlah pendapatan. Di sini sudah saya sertakan rumusnya. Jadi. Didapatkan dari jumlah. Gaji pokok. Tunjangan. Dan seterusnya. Sampai kolomnya ini. Baru. Dikit apa. Barulah kita dapatkan hasilnya. Di sini. Kemudian untuk PPH. Ini kan tadi kita masukkannya. Pada bagian pengaturan ya. Nah PPH ini. Saya buatkan rumusnya. 15% dari jumlah pendapatan. Kalau misalnya rumusnya. Mau teman-teman ubah. Silahkan. Tinggal diubah saja. Kemudian potongan berikutnya. Dan seterusnya. Sampai ke kanan. Sehingga. Nanti didapatkan jumlah potongan. Dengan hasil penjumlahan. Mulai ini. Sampai sini. Gitu ya. Untuk rumusnya. Silahkan tinggal. Teman-teman ubah saja. Jika. Seandainya. Ada yang tidak sesuai. Kemudian untuk gaji bersih. Didapatkan dari jumlah pendapatan. Dikurangi jumlah potongan. Kemudian. Untuk penulisan nomor WhatsApp. Ini cara penulisannya. Angka 0 di awal. Harus diganti dengan 62. Gitu ya. Misalnya. 081. Berarti. 6281. 021. Berarti. 6211. Dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian. Jika teman-teman mengisi data ini. Dari hasil copy paste. Jadi caranya harus seperti ini. Nah. Misalnya saya punya data seperti ini. Cara meng-copy nya. Kita harus copy dulu. Satu blok seperti ini. Jadi sampai jumlah pendapatan dulu. Tekan ctrl C. Kemudian masuk ke. Sini. Kemudian kita simpan di sini. Nah. Untuk paste nya. Jangan langsung ctrl V. Tapi kita klik pada tanda panen di icon paste. Kemudian pilih paste value. Nah. Seperti ini. Maksudnya adalah. Agar format nya tidak. Ikut terubah. Gitu ya. Barangkali pada hasil apa. Pada data yang kita copy tadi. Format nya ada yang berbeda. Jadi agar format ini tidak. Ikut terubah. Gitu ya. Nah. Kemudian misalnya ada data yang. Akan kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian. Yang 2 dan 3. Ini naik ke atas. Berarti ini jangan di cut ya. Jangan kita cut. Ini di cut ke atas. Tapi caranya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nah. Kita delete. Block. Kemudian delete. Kemudian ini kita block. Lalu tekan ctrl V. Simpan di sini. Lalu klik pada tanda panen di icon paste. Lalu paste value. Barulah ini yang bawahnya kita hapus. Nah. Itu cara. Kalau kita mau menghapus salah satu karyawan. Jadi. Kita menghapus karyawan di tengah-tengah. Kemudian yang bawahnya. Geser ke atas. Caranya seperti tadi. Hapus dulu. Kemudian yang bawah kita copy ke atas. Kemudian sisanya yang paling bawah kita hapus. Gitu ya. Sehingga di sini juga saya sertakan. Jangan melakukan operasi cut paste. Jika ingin memindahkan data. Gunakan copy paste value. Kemudian data awalnya di delete. Gitu ya. Kemudian untuk penulisan nomor whatsapp. Harus menggunakan format 62 sekian sekian. Angka 0 paling depan diganti dengan 62. Jika input data dilakukan dengan cara copy paste. Maka ketika paste gunakan paste value. Sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Nah. Nah untuk tahapan ini saya percepat. Jadi saya akan berikan contoh 3 buah data karyawan. Nah oke. Selesai untuk tahap ini. Jadi data-data yang diperlukan pada tabel gaji. Sudah kita ketikan. Bulannya sudah. Nama pendaharannya sudah. Data karyawannya sudah. Nah kemudian ini untuk jumlah karyawan. Tidak usah kita ketik manual ya. Jadi ketika kita mengatikan karyawan ke bawah. Dia akan langsung terhitung. Gitu ya. Nah kemudian misalnya kalau ini kita hapus. Yang tengah tangannya. Nah nanti nomor yang bawah akan hilang. Sehingga kita harus block. Ctrl C. Simpan di sini. Paste value. Lalu yang bawahnya di hapus. Jadi pastikan kita melakukan pemindahan datanya. Dengan cara yang seperti tadi saya jelaskan. Oke kita lanjutkan. Berikutnya. Seat slip gaji. Yang ini. Nah tinggal kita ubah untuk parameter yang ada di sini. Jadi kita tinggal ganti nama perusahaannya. Logo perusahaannya. Kemudian. Nah silakan pergunakan semua tombol yang tersedia. Sesuai dengan kebutuhan. Nah untuk mengganti logo. Silakan teman-teman tinggal klik kanan pada logonya. Lalu change picture. Kemudian tinggal kita pilih pada this device. Dan cari logonya. Gitu ya. Oke kemudian tahapan berikutnya. Kita akan coba untuk menggunakan tombol-tombol yang ada di sini ya. Kita coba klik yang ini. Ini gunanya adalah untuk kembali ke data paling awal. Ini ke data yang paling akhir. Ini ke data sebelumnya. Ini ke data berikutnya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke apa. Kita menuju ke data awal. Kita klik ini. Data berikutnya nomor 2. Kita lihat ini ya. 2, 3. Kalau kita klik ini. Tidak akan berubah kemana-mana. Karena data karyawannya hanya ada 3. Sehingga ini jangan diubah ya. Jadi jangan mengubah apapun yang ada di sini. Kemudian cari karyawan. Ini gunanya untuk mencari data karyawan. Tapi untuk pencariannya kita lakukan berdasarkan nomor urut ya. Jadi pastikan teman-teman cari dulu di sini nama karyawannya. Dapatkan nomor urutnya. Baru bisa kita cari di sini. Kita cari misalnya nomor 2. Kemudian enter. Nanti akan masuk ke nomor 2. Namanya adalah ini gitu ya. Print preview kita coba. Nanti munculnya seperti ini. Kalau tidak rapi silakan teman-teman tinggal atur saja pada page layout dan seterusnya. Seperti kalau teman-teman mau mencetak file Excel ya. Oke kembali ke home. Kalau print nanti akan muncul kotak dialog. Print ini nge-printnya satu per satu yang muncul pada halaman ini saja. Kalau print semua ini saya tidak akan contohkan. Jadi ketika kita klik ini. Nanti akan langsung di-print ke printer semua data. Apa semua slip gaji yang ada pada data slip. Apa data tabel gaji di sini. Kalau ada tiga karyawan berarti ketika kita klik print semua. Berarti akan dicetak tiga slip gaji. Gitu ya. Kemudian export ke PDF. Ini fungsinya adalah untuk menge-export data slip gaji ini ke PDF. Yang atas ini hanya menge-export yang muncul di tampilan ini saja. Tapi kalau yang bawah export ke PDF berarti semuanya. Jadi kalau misalnya datanya ada tiga. Berarti akan di-export tiga file PDF atau tiga slip gaji. Kita coba ya. Saya export hanya yang nomor urut dua saja. Kita klik export ke PDF. Kita coba cek. Nah ini. Yang di-print apa yang di-export adalah yang atas nama Zarakila. Kita coba. Gitu ya. Kemudian ini kalau saya hapus. Saya coba print yang ke-tiga. Apa export yang ke-tiga. Kita coba cek. Nah visor. Kita lihat. Sesuai ya. Nah itu untuk export ke PDF. Kalau export ke PDF semua. Ini berarti semua slip gaji akan di-export. Kita coba ya. Nah ada pertanyaan. Semua slip gaji karyawan akan di-export ke file PDF. Lanjutkan. Yes. Kalau no berarti tidak jadi ya. Nah sudah selesai. Kita lihat ada tiga slip gaji yang di-generate secara otomatis. Selesai. Kemudian langkah berikutnya. Oh iya sebelum kita lanjutkan ke kirim WhatsApp. Kita harus pastikan dulu. Untuk terbilangnya ya. Pastikan ini sudah normal. Sudah muncul terbilangnya. Kalau belum muncul. Maka teman-teman harus aktifkan lagi. Add in terbilangnya. Seperti yang saya jelaskan pada tahap keempat ya. Oke kembali ke yang tadi. Nah sekarang kita akan coba untuk kirim WhatsApp ya. Nah ini yang tombol yang atas. Ini maksudnya adalah untuk mengirim slip gaji pada orang yang muncul di sini. Jadi kalau tombol yang atasnya hanya mengirim slip gaji pada orang ini saja. Tapi kalau yang bawah ini mengirim slip gaji pada semua karyawan yang ada pada tabel gaji. Kita coba dulu yang pertama ya. Kita misalnya akan kirim slip gaji yang kedua. Jadi kita akan mengirim slip gaji yang namanya Zara. Nah kita coba. Kita klik kirim ke WhatsApp. Pastikan komputer kita sudah terkoneksi ke internet. Kemudian handphone kita juga sudah terkoneksi ke internet. Kita klik. Nanti akan muncul tampilan dari apa namanya Chrome. Kemudian pada handphone kita langsung buka WhatsApp web ya. Klik pada menu perangkat tertaut. Kemudian langsung kita akses menu untuk scan barcode WhatsApp. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat. Nah delay di sini itu akan menuju sampai nilai 25 ribu ya. Jadi pastikan halaman dari chat di sini muncul sebelum ini menyentuh nilai 25 ribu gitu ya. Kalau misalnya ini belum muncul tampilan chatnya. Sementara ini sudah muncul, sudah menyentuh nilai 25 ribu. Maka kita harus meningkatkan lagi atau memperbesar lagi delay-nya. Nah kita lihat. Ini terus menghitung sampai 25 ribu. Nah ketika sudah sampai 25 ribu dia berhenti. Barulah dia masuk ke delay event. Kita lihat delay event itu maksimal tadi sampai 125 ribu. Pastikan bahwa setiap event itu dilaksanakan atau selesai dieksekusi sebelum mencapai nilai 125 ribu. Nah kita lihat. Ini saya tidak melakukan apa-apa ya. Jadi saya tidak klik apa-apa. Nah kita lihat. Muncul pesannya. Halo dan seterusnya. Kemudian slip gajinya sudah terkirim. Kemudian tinggal kita tunggu. Nanti dia akan melakukan logout sendiri. Nah sudah selesai proses logout-nya. Ini akan dilanjutkan sampai nilai 125 ribu. Nah kalau sudah masuk sudah selesai. Berarti proses pengiriman slip gajinya sudah berhasil. Barusan yang dikirim adalah Zara Akila. Karena nomor yang dipilih adalah nomor urut 2. Barusan sudah sesuai. Kemudian sekarang kita coba untuk kirim WhatsApp ke semua. Jadi kita akan mengirim WhatsApp ke semua data yang ada di sini. Kalau misalnya ada 100 berarti kita kirim sebanyak 100 ribu lagi. Kita coba. Oh iya sebelum kita menggunakan menu kirim WhatsApp ini. Pastikan bahwa semua nomor handphone apa nomor WhatsApp yang kita masukkan ke dalam data karyawan ini. Harus sudah kita simpan ke dalam kontak ya. Jadi semua nomor WhatsApp yang ada pada data karyawan ini harus kita simpan ke dalam daftar kontak di WhatsApp kita. Atau di handphone kita gitu ya. Oke kita lanjutkan lagi. Kita coba untuk kirim WhatsApp ke semua. Nah muncul pertanyaan. Semua slip gaji karyawan akan dikirim via WhatsApp. Lanjutkan proses pengiriman. Kalau no berarti tidak jadi. Kalau mau jadi klik lagi lalu klik yes. Tunggu lagi seperti tadi. Siapkan handphonenya untuk melakukan scan pada barcode WhatsAppnya. Nah kita tunggu. Nah sudah muncul barcode WhatsAppnya. Lalu kita scan menggunakan handphone kita. Pastikan menu chat yang disini tampil sebelum ini menyentuh angka delay loginnya. Delay loginnya tadi 25 ribu. Jadi sebelum 25 ribu. Sebelum ini menyentuh 25 ribu. Menu yang ada disini. Menu chatnya harus sudah muncul. Kalau belum muncul tapi ini sudah menyentuh 25 ribu. Berarti delaynya harus dinaikkan. Nah ini chatnya sudah muncul. Kemudian delaynya belum menyentuh 25 ribu. Berarti sudah aman ya. Oke. Sudah menyentuh 25 ribu. Dia masuk ke delay event. Yang nilai maksimalnya tadi 125 ribu. Jadi per event. Per event itu adalah memilih kontak. Kemudian mengirimkan pesan. Kemudian mengirimkan strip kaji. Nah itu namanya event. Kita lihat. Yang pertama adalah Abdul Hakim. Nah ini HRDPTPCC. Ini yang tadi kita ketikan di nama perusahaan ya. Ini tinggal menunggu untuk pengiriman attachment dari strip kajinya. Sampai menyentuh 125 ribu. Nah ini sudah muncul. Lalu next. Jadi untuk delay ini lebih baik terlalu banyak atau terlalu lama daripada terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat biasanya akan jadi error. Kalau sudah error berarti kita harus nunggu sampai semua delaynya terpenuhi. Baru kita bisa mengubah kembali. Nah ini untuk karyawan pertama sudah terkirim. Dia akan lanjut ke karyawan kedua. Nah ini bekas yang tadi. Yang karyawan kedua namanya Zara. Sudah terkirim. Untuk pesannya tinggal kita menunggu pengiriman slip gajinya. Nah untuk pesan ini saya tadi belum jelaskan ya. Kalau teman-teman mau mengubah pesannya. Nanti akan saya jelaskan di mana posisi pengubah. Apa posisi pesan atau textnya. Oke slip gajinya sudah dapat. Berhasil. Slip gaji karyawan kedua sudah. Tinggal menunggu sampai delaynya habis 125. Nah sekarang masuk ke karyawan ketiga. Ini kebetulan tadi nomornya sama ya. Jadi saya menggunakan dua nomor yang sama. Satu dengan tiga itu saya menggunakan nomor yang sama. Pesannya sudah masuk. Sudah terkirim. Tinggal nunggu sampai attachment dari slip gajinya. Sudah muncul slip gajinya. Tinggal dikirim. Nunggu sampai ini menyuntuh nilai 125 ribu. Sesuai dengan delay yang tadi kita isi. Delay event kalau ini ya. Sudah terkirim setelah itu dia akan melakukan log out. Nunggu sampai 125 ribu. Nah sudah masuk ke menu log out. Kemudian keluar. Kemudian nanti dia akan mengklik keluar. Nah sudah. Kemudian klik tombol keluar. Jadi saya tidak melakukan apa-apa. Tunggu saja sampai dia mengklik sendiri. Oke sudah diklik keluar. Tunggu sampai delaynya masuk. Apa menyentuh 125 ribu. Baru jendilanya akan ditutup. Nah sudah selesai. Nah kemudian hal yang harus teman-teman perhatikan adalah. Jika kita ingin menggunakan tombol ini. Kirim ke WhatsApp. Atau kirim semua ke WhatsApp. Maka sebelumnya kita harus memastikan dulu. Bahwa slip gaji yang akan kita kirim. Sudah di generate. Jadi kita harus sudah menyelesaikan menu ini ya. Export ke PDF. Atau export ke PDF semuanya. Jadi pastikan. Sebelum kita mengirim slip gajinya ke WhatsApp. Si slip gajinya harus ada dulu pada folder slip gaji. Gitu ya. Barulah kalau sudah ada slip gajinya. Kita boleh mengkirimkan. Apa kita boleh mengklik tombol kirim ke WhatsApp. Atau kirim ke WhatsApp semuanya. Nah kemudian tadi untuk pesan WhatsAppnya. Jika teman-teman ingin mengubah ya. Jadi masuk dulu ke menu developer. Kemudian visual basic. Kemudian silahkan teman-teman scroll ke bawah. Dan cari baris yang. Nah ini nih. Ini yang ada kata pesan. Ini kan. Halo. Kemudian diikuti oleh nama karyawan. Kemudian berikut ini adalah slip gaji untuk bulan. Bulan sekian. Sesuai dengan nama bulannya. Kemudian ini VB newline itu adalah enter ya. Jadi agar terkirim satu pesan. Kemudian terima kasih. Kirim lagi. Kemudian diikuti oleh nama perusahaan yang tadi. Jika teman-teman ingin mengubah pesannya. Silahkan tinggal teman-teman ganti pada baris ini. Gitu ya. Nah kemudian. Langkah berikutnya. Nah selanjutnya kita simpan file slip gajinya. Dengan cara save as ke nama lain yang berbeda. Jadi kalau sudah selesai. Langkah berikutnya tinggal kita klik file. Kemudian save as. Kemudian browse. Nah misalnya ini untuk slip gaji WhatsApp custom. Bulan Februari. 2023. Oke. Kemudian. Nah untuk membuat slip gaji bulan berikutnya. Cukup lakukan dari langkah kelima. Jadi kita buka lagi file excel. Slip gaji WhatsApp custom. Kemudian. Nah sebetulnya untuk aktifkan selenium basicnya. Tidak perlu. Karena kita tadi sudah mengaktifkan selenium basicnya. Jadi. Cukup kita buka file excel gaji yang. Bulan sebelumnya. Kemudian kita lengkapi lagi. Gitu ya. Nah kita lihat lagi. Cukup lakukan dari langkah kelima. Dengan mengambil file dari bulan sebelumnya. Gitu ya. Jadi. Nanti untuk bulan Maret. Tinggal kita buka lagi untuk gaji yang Februarinya. Kemudian kita ubah lagi. Data-data yang ada di sini. Kemudian ini diganti dengan Maret. Dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita klik file. Save as. Kemudian kita ganti namanya dengan. Maret 2023. Dan seterusnya. Tergantung kita mau sampai mana kita menggunakan aplikasi ini. Gitu ya. Oke. Oke. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. 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 Terima kasih.